adalah apa ya, terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah ini lanjutan dari sebelumnya ya, bahwasannya pada sebelumnya kita sudah mendefinisikan ya, mana yang dikatakan variable latent ya, mana yang dikatakan variable manifest gitu ya. Nah jadi dalam, dan juga variable moderasi dan juga variable komediasi ya, seperti contoh ini ya. Jadi kalau berdasarkan pada contoh ini gitu ya, ini terlihat ya beberapa ya variable latent yang dibentuk beberapa indikator-indikator ya. Ya terlihat misalnya motivasi, indikatornya ada 5 ya, kemudian PIM, kepemimpinan ada 4 ya, masing-masing punya error ya, kemudian juga LKR ya, punya 5 indikator ya, karir punya 3 indikator. Ginerja punya 2 indikator, indikator yang pertama adalah indikator DP3 dan juga TDJ, jadi DP3 punya 6 ya, 6 manifest dan juga TDJ ada 4 manifest ya. Nah selanjutnya, dalam pengukuran variable ya, ini kita melihat ya pengukuran variable itu ada kategorikal ya, nominal. Jadi nominal itu, skala nominal ya, ini nanti banyak di topeng deskripsi ya, dimana skala nominal di sini ya, bawasannya kategori gitu ya, jadi kategori laki-laki atau kategori perempuan ya. Kemudian juga kota kelahiran ya, apakah kota kelahirannya Bandung, Malang ya, Surabaya. Jadi pengkategorian ya. Kemudian juga status apakah dia menikah, belum menikah, duda atau juga janda. Atau juga status pekerjaan, apakah PNS ya, wira swasta, rentara, atau juga polisi. Jadi di situ pengkategorian ya. Nah, ada yang bisa yang memberikan contoh skala nominal yang lain, silakan. Ada yang bisa memberikan contoh skala nominal yang lain terkait dengan rencana penelitiannya. Silakan. Ya misalnya, kita mau memprediksi gitu kan, apakah perusahaan itu bangkrut atau tidak bangkrut. Bankrapsi gitu ya. Jadi bangkrut atau tidak bangkrut, berarti skalanya apa? nominal ya. Ya misalnya bangkrut 1, tidak bangkrut 1, bangkrut 0. Jadi itu pengkategorian ya. Atau juga going concern atau tidak going concern. Nah, itu juga 1 dan 0 ya. Jadi sifatnya skala nominal itu skala pengkategorian ya. Contoh lagi skala nominal yang lainnya. Ya, seperti agama. Ya, status pernikahan. Ini juga skala nominal ya. Kemudian skala ordinal. Nah, jadi skala ordinal ini skala apa? Nah, skala ordinal adalah skala yang menyatakan sesuatu lebih dari yang lain. Nah, jadi memberikan peringkat ya terhadap dimensi variable yang diukur sehingga menunjukkan suatu urutan penilaian ya. Atau tingkat preferensi. Misalnya skala ordinal itu 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu misalkan sangat baik. 4 baik. 3 netral. Ya, 2 tidak baik. 1 sangat tidak baik. Nah, itu adalah skala ordinal ya. Artinya pengukurannya menyatakan sesuatu itu lebih dari yang lain. Paham di sini skala ordinal? Paham, Pak. Paham ya? Nah, nanti banyak diterapkan ini di skrip. Paham, Pak. Nah, jadi skala ordinal itu untuk riset-riset, terutama riset-riset kuisioner ya, kebanyakan. Ya, nanti kalau kalian skripsinya banyak menggunakan kuisioner, berarti pasti itu skalanya ordinal ya. Kalau tidak ordinal, interval. Nah, itu ya. Kalau dia skala rasio, kuisioner jarang ya. Jarang. Paham ya? Skala ordinal? Berikutnya, ini ya. Skala ordinal menyatakan peringkat jarak konstruk variabel yang diukur. Ya, yang mencakup kesamaan jarak antara 9 dan 10 dengan jarak 15 atau 16. Nilai dalam skala interval bukan angka 0 mutlak. Jadi, kemudian ada skala liket. Nah, itu jenis dari skala ordinalnya ya. Jadi, ada skala liket, salah satu jenisnya ya. Jadi, skala liket misalnya sangat setuju, tidak setuju, netral ya. Tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan ingat ya, dalam membentuk skala ini, dia harus ganjil. Pilihannya harus ganjil. Ya, ganjil itu artinya kita berikan kesempatan orang menjawab netral. Kalau 5, makanya skalanya ganjil. 5, 7, 9, bisa aja ya. Kalau mau 5, jumlah skalanya 5. Jumlah skalanya 7. Jumlah skalanya 9. Jumlah skalanya 13. Yang penting ganjil, ya kan, jumlahnya. Kalau kita survei-survei di beberapa lembaga internasional, itu mereka semuanya skalanya ganjil semua. Artinya banyak lagi pilihannya ya, sampai tontang panjang. Paham untuk skala liket? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Karena ini nanti diterapkan ya, deskripsi. Silahkan kalau mau bertanya, mau diskusi, adik-adik sekalian. Silahkan. Skala orbital, ada yang belum jelas? Silahkan. Kemudian skala interval, ya. Kemudian skala rasio. Kalau skala rasio itu menunjukkan peringkat, jarak, perbandingan, atau konstruk dari variable yang diukur. Nah, itu skalanya rasio. Misalnya apa skala rasio? Skala rasio, Pak, contohnya. Jumlah, ya. Menyatakan jumlah. Berapa usia? Usianya ada yang 40 tahun, 42 tahun. Ya, itu skalanya rasio. Tapi kalau misalnya skala itu diperbandingkan, maka menjadi skala interval. Contoh. Ya, misalkan golongan tua, golongan tua rentang berapa nilai usianya? 50 sampai 60, misalnya ya. Ya, kemudian 50 sampai 40. Ya, apakah dia skala masuk kategori apa? 50 sampai 40, misalnya bukan tua, apa namanya dia. Kemudian ada 40 ke 30. Atau juga 30 ke 20. Atau 20 ke 10. Nah, itu menunjukkan interval dari suatu skala. Contoh lainnya dari skala rasio, gimana? Ya, misalnya. Contohnya banyak orang mengerti, Pak. Kenapa, Adek? Contohnya seberapa banyak para murid yang mengerti tentang perkulian hari ini gitu, Pak? Ya, jumlah. Berarti jumlah. Berapa jumlah yang mengerti? Jumlahnya 40 orang, 50 orang, 60 itu skalanya rasio, ya. Ya, apa lagi contohnya? Jarak, Pak. Jarak? Misalnya jarak dari, ya, Pak. Jarak dari medan kepakam dengan medan ketegi tinggi, Pak. Ya, kalau seperti itu skalanya rasio, Pak? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya, berapa jarak medan kebing tinggi? Misalkan 90 kilometer. Nah, kalau dia menyatakan jumlah, skalanya rasio. Tapi kalau menyatakan rentang, ya, artinya jarak. Apakah medan tebing tinggi? Kalau misalkan medan lubuk pakam, berapa skalanya kita beri? Misalkan skalanya 4, gitu ya. Kemudian medan tebing tinggi, skornya 5. Artinya apa? Medan tebing tinggi, skornya lebih jauh dibanding dengan skor medan lubuk pakam. Maka, kalau seperti itu pengkategoriannya, maka itu skala interval. Ya, jadi kalau misalkan dari jarak, jarak itu tadi, 0 dari jarak 90 kilometer sampai dengan 70, itu masuk kategori 5. Ya, kalau misalkan 50 sampai 30, kategorinya 4, gitu ya. Kalau misalkan 40 ke 20, skor kategorinya 3. Atau dia dari 20 ke 10, kategorinya 2. 20 ke 0, 1, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, udah skala interval. 0 sampai 90, medan lubuk pakam, eh, medan tebing tinggi, ya. Maka skornya 5. Kalau misalkan skor 4, skornya 4, maka skornya 4 itu adalah medan perbaungan, gitu ya. Nah, itu menunjukkan skala interval, ya. Tapi kalau katanya jumlah, berapa jumlah jarak kebing tinggi? 80 kilometer atau 90 kilometer diisi, itu berarti skala rasio, ya. Berarti bukan lagi skala interval. Paham? Ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Kalau misalkan tingkat pengangguran, pak? Nah, boleh. Tingkat pengangguran. Berarti kalau dia jumlah pengangguran atau tingkat pengangguran? Jumlah pengangguran, ya pak. Nah, jumlah pengangguran. Berarti skalanya adalah skala? Skala rasio. Rasio, ya. Rasio itu, skala jumlah pengangguran. Atau persentasi pengangguran. Persentasinya 4%, 5%, nah itu juga skala rasio, ya. Jadi, skala rasio itu adalah 0 sampai tak terhingga. 0 sampai tak terhingga. 0 itu adalah angka mutlak. 0 adalah angka mutlak. 10 adalah 2 kali lebih besar daripada 5. Ya, rasio. Ada lagi yang contoh, skala lainnya, rasio. Ada lagi. Ada lagi contoh, skala rasio. Siapa lagi bisa memberikan contoh? Jumlah penduduk kota Medan. Skala apa itu? Rasio, ya. Jumlah DPT. Jumlah hak yang mempunyai hak pilih di kota Medan. Berarti itu skala? Rasio, ya. Nah, menyatakan jumlahnya. Bisa jumlahnya 2, 2 orang, 10 orang, 60, 100, gitu ya. Kemudian apa lagi? Contoh skala rasio. Ini yang paling, apa ya? Yang paling banyak nanti diterapkan ketika menyusun skripsi. Apa lagi? Jumlah kilometer panjang jalan tol, gitu kan? Nah, itu berarti skala jarah rasio, ya. Ada lagi. Jumlah nelayan di belawan. Jumlah nelayan di langkat. Ya, berarti itu, ya. Jumlah nelayan. Ada lagi? Contoh, yang lain. Yosi, ada lagi yang lain. Contohnya, deh. Ya, misalkan jumlah produksi aluminium. Nah, berarti itu skalanya rasio, ya. Jumlah belanja modal. Pemkap. Simalungun. Nah, itu adalah skalanya rasio, ya. Nah, jadi skala rasio ini adalah skala yang menyatakan sesuatu sekian kalinya lebih besar daripada yang lain. Nah, jadi yang paling tinggi derajatnya, ya, kalau kita melakukan riset. Maka peneliti sebaiknya menggunakan skala rasio, ya. Makanya sumber dari skala rasio itu bisa berasal daripada data sekunder. Ya, skala rasio itu berasal dari data sekunder. Kalau skala interval, Nah, itu bisa dari data sekunder dan diintervalkan. Diproses lagi, ya. Kalau dia skala ordinal, Nah, itu berasal daripada kusioner. Ya, skala nominal. Ya, skala nominal itu bisa bersumber dari data sekunder, Lalu diproses lagi menjadi pengkategorian, yang disebut dengan skala nominal, ya. Silakan, kalau ada yang lagi yang bertanya, jadi. Jadi, berikutnya instrumennya, ya. Kita lihat. Nah, jadi dalam menyesumkrik pelitian, ya, itu harus ada teori. Nah, jadi teori kita yang mendasari dari pelitian tersebut, ya. Yang merupakan payung dari riset tersebut. Nah, teori itu diletakkan di mana? Di bab berapa? Pinjauan teori. Diletakkan di bab 2, ya. Diletakkan di bab 2, ya. Pinjauan teori. Jadi, apa rencana pelitiannya? Misalnya, Novia, rencana pelitiannya apa? Deskripsinya. Pengaruh tingkat kemampuan pembayaran SPT terhadap apa namanya, perkembangan teknologi. Ya, berarti perkembangan teknologi, ya, teorinya. Nah, jadi teorinya itu diangkat dari permasalahan Y, ya. Terhadapnya, ya. Terhadap apa? Itulah dia teorinya. Misalnya, perkembangan teknologi. Berarti, exception model theory. Atau juga teori, apa ya, teori agency. Itu merupakan dari, apa ya, teori yang terkait dengan permasalahan dari Y-nya, ya. Bukan permasalahan dari X-nya, ya. Jadi, teori itu kita angkat dari Y. Nah, lalu kita tentukanlah tadi konsep atau juga construct. Nah, jadi konsep atau juga construct. Jadi, yang membentuk dari suatu variable itu apa saja. Nah, itu yang kita bahas, ya. Kemudian baru lahirlah variable. Ya, construct itu tadi kan indikator, ya. Indikator pembentuk variable, ya. Kemudian juga dimensinya, ya. Kemudian indikatornya, kemudian instrumennya, ya. Ini contoh, ya. Nah, tata cara menyusun instrumen, ya. Perhatikan variable yang tersurat dalam rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah itu mencerminkan variable-nya. Nah, jadi jangan kita menyusun rumusan masalah, ya, tanpa tidak memasukkan unsur variable. Nah, jadi wajib memasukkan unsur variable, ya. Kemudian, definisikan variable tersebut yang mengacu pada pendapat ahli. Nah, jadi, kalau kita menyusun kuisioner, ya, instrumen penelitian, ya. Nah, itu dasarnya dari teori. Itu dasarnya dari penelitian terdahulu yang sudah menggunakan variable itu. Lebih baik, gitu ya. Lebih baik. Kemudian, cari dimensinya. Nah, jadi dimensinya itu, misalnya dimensi dari teori anggaran, gitu ya. Dimensinya apa? Ya, anggaran itu bottom-up. Ya, jenis bottom-up atau juga anggaran itu top-down, gitu ya. Lalu, indikatornya. Nah, indikatornya dalam penyusunan anggaran melibatkan bawahan. Dalam menyusun anggaran, ya, secara priode dilakukan review. Ya, dalam menyusun anggaran dilakukan perbandingan dengan kinerja. Nah, itu kan indikator, gitu ya. Formulasikan indikator itu ke dalam bentuk daftar kalimat, pertanyaan. Atau pernyataan, ya. Contohnya, kalau kita menyusun rumusan masalah, ya, menyusun rumusan masalah, ya, ada kata, ada tanda makwesion. Ya, ada kata tanda tanya, ya, di sini. Kalau kita menyusun rumusan masalah, ya. Sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja di perusahaan X? Nah, berarti kan kalau sejauh mana, kalimat tanya, kan, di depannya. Bagaimanakah, apakah, sejauh mana, nah, ada kata tanya. Jadi, kalau nggak ada kata tanya, ya, maka kita bukan rumusan masalah, tetapi tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, ya. Jadi, definisi menurut teori, motivasi, nah, adalah ini, ini, ini. Nah, jadi, motivasi kita ambil teorinya, ya, ini teorinya, dan ini kita operasionalkan dalam variable, ya. Jadi, berdasarkan definisi ini, ya, maka ini teorinya, ya, definisinya. Jadi, yang dirumuskan masalah ada teorinya, ya. Jadi, semuanya dari teori. Nah, kita lihat inilah dia, yang merupakan, mana variable, mana dimensi, mana indikator, mana instrumen, ya. Variable motivasi, misalnya, ya. Ya, variable motivasi, dimensinya ada berapa? Dimensinya ada lima, ya. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, ada lima, ya. Nah, dimensi dari motivasi. Coba kita lihat model tadi, sebelumnya. Dimensi motivasi ada lima. Pak, maaf, Pak. Ya. Nah, ini dia motivasi. Seratnya nggak berubah, Pak, oleh tadi, Pak. Oh, tidak berubah? Sebentar, ya. Iya, Pak. Ini, udah berubah, nih? Berubah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, berikutnya kita contohkan, ya. Ini tadi. Operational Variable, ya. Nah, bagaimana ini kita wajib kita buat tabel, ya. Tabel operasional, ya, dalam skripsi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar dapat kita ketahui jelas mana dimensi, mana indikator, mana instrumen, ya. Apalagi kalau risetnya adalah riset data primer. Ya, kalau riset data primer berarti questionnaire. Nah, wajib kita buat Operational Variable-nya, ya. Jadi, contohlah motivasi. Motivasi ini ada berapa dimensinya? Ada lima. Pertama adalah dimensi kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah dimensi kebutuhan keamanan. Yang ketiga adalah dimensi kebutuhan sosial. Yang keempat adalah dimensi kebutuhan harga diri. Kemudian juga yang kelima adalah dimensi kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, ada lima. Nah, sekarang dari model, coba kita lihat. Ya, model kita lihat. Nah, dimensi tadi inilah dia, motivasi, ya. Ini motivasi, dimensinya lima. Inilah tadi dia, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, jadi dimensinya lima. Yang membentuk variable latent. Dimana dengan kata lain, ini adalah variable manifest. Kalau dalam bahasa risetnya, ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya. Dimensi kinerja, dimensi kerja, lingkungan kerja. Itu ada lima juga, ya. Dimensinya. Nah, jadi di sini terlihat ya, terlihat ya, dimensi kebutuhan fisiologis, dimensi kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan juga kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, indikatornya bisa berupa pemenuhan pangan, pemenuhan sandang, pemenuhan tempat tinggal. Jadi, ini yang kita tanyakan. Yang ditanyakan adalah yang lima ini. Nah, sehingga instrumen pertanyaannya kita buat seperti ini. Instrumen pertanyaannya kita buat seperti ini. Jadi, skala, berapa ringnya itu? Total, jadi skala apa ini? Skala ordinal, Pak. Ya, skala ordinal. Bagus. Skala ordinal, ya. Jadi, skala ordinal, gaji yang saya misalkan indikator. Indikator dari kebutuhan fisiologis. Ya kan? Ini indikator kebutuhan fisiologis tadi. Ini kan, pemenuhan pangan, pemenuhan sandang, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan kesehatan, pemenuhan pendidikannya. Maka, saya ditanyakan, gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan pangan. Jawabnya, Pak. Misalnya, netral. Gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan sandang. Tidak setuju. Gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Netral. Gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Netral. Gaji yang saya terima memenuhi kebutuhan kesehatan dan rekreasi keluarga. Netral. Gaji saya merasa di pusat ini tidak menjadi pemutusan hubungan kerja. Tuju. Atau juga jenis pekerjaan yang menjadi, yang rawan terjadi kecelakaan kerja. Jawabnya netral. Jawabnya, dalam hal ini ada 16 butir pertanyaan. 20 ya. 20 butir pertanyaan. Karena tadi, karena tadi ini ya, 1 sampai 5. Kebutuhan fisiologi itu 1 sampai 5. Kebutuhan aktualisasi itu 18 sampai 20. Jadi butirnya, pertanyaannya ada berapa? Pertanyaannya ada 20 pertanyaan. Berarti teori yang disusun nanti apa? Teori kebutuhan fisiologis, teori kebutuhan keamanan dan rasa, teori kebutuhan sosial, teori kebutuhan harga diri, dari sumbernya jurnal-jurnal yang digunakan. Jadi kalau ada jurnalnya dari jurnal internasional, itu yang yang menyatakan kebutuhan fisiologis menurut siapa? Atau juga berdasarkan hasil riset siapa? Nah itu dia. Jadi disitu, kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan itu adalah dimensi dari motivasi. dimana kuisionernya ada 20. Cukup jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Nah jadi kalau nyusun kuisioner, begitu caranya. Prestasi kerja, nah kan prestasi kerja itu dimensinya ada 6. Dimensinya ada 6, pertanyaannya ada berapa? Ada 16, Pak. Ada 16, ya kan? Jadi masing-masing dimensi punya indikator. Nah jadi 16 pertanyaan terkait dengan prestasi kerja. Makanya kalau orang yang diberikan kuisioner, wah banyak kali yang ditanyakan. Kalau katanya seperti itu, banyak kali yang ditanyakan ya karena kita menyusun instrumennya berdasarkan pada teori yang ada. berdasarkan pada teori yang ada, ya sebenarnya kalau di lapangan orang kan sekarang sudah pakai Google Form, ya kan? Nggak pakai kuisioner kita fotokopi lagi, ya kan? Orang sudah pakai WA semuanya. Jadi orang isinya tinggal isi WA langsung terekap. Biasanya pakai Google Form atau pakai aplikasi Surpi Monkey. Surpi Monkey, ya. Jadi nanti kalian boleh pakai Google Form atau juga pakai Surpi Monkey, ya. Untuk memasukkan dimensi ini. Nanti saya ajari juga ya caranya menyusun kuisioner ini, ya. Dari Google Form dan juga Surpi Monkey, ya. Nah, jadi inilah instrumennya. Karena instrumen prestasi kerja itu ada 16, ya maka 16, ya 16 butir pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, keempat, kelima, ke enam, ya. Dan jumlahnya ganjil, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau jumlahnya 7. Ya, semakin panjang berarti semakin tinggi preferensi jawaban orang responden, ya. Nah, jadi ada 16. Kemudian nah, dalam kuisioner itu ada namanya uji paliditas dan ada uji reliabilitas. Nah, uji paliditas dan uji realitas gunanya apa? Ya, paliditas adalah bahwasannya ketepatan alat ukur yang ditanyakan, yang tidak diukur. Nah, jadi paliditas adalah ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang tidak diukur. Nah, jadi kalau kita mau misalnya apa ya, menangkap ikan, alat ukur, alat tangkapnya apa yang ideal? Ya, alat yang ideal yang digunakan adalah jaring. Ya kan? Jaring untuk menangkap ikan. Jangan gunakan plastik. Artinya apa? Tidak palid. Kalau kita menggunakan plastik besar untuk menangkap ikan. Maka yang ideal adalah menggunakan jaring penangkap ikan. itu namanya palid. Ketepatan alat ukur. Validitas ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan dengan skor totalnya. Nah, jadi nanti ada uji validitas. Baik itu di dalam SPSS, baik itu di dalam Smart PLS. Nanti akan kita praktikan sebuah ini. Sekarang teorinya dulu. validitas adalah mengukur alat ukur yang hendak diukur. Nah, jadi kalau korelasi itu menunjukkan di sini hubungan. Jadi bagaimana hubungan? Yaitu adalah korelasi. Derajat hubungan. Misalkan bagaimana hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja? Apakah ada hubungan? Berapa besar hubungannya? Misalkan kalau hasil dari pengujiannya, apakah ada hubungan antara prestasi kerja dengan motivasi kerja? Ternyata hubungannya 0,8. R-nya 0,8. Berarti apa? Berarti bagaimana? prestasi kerja dengan motivasi kerja. R-nya 0,8. X-nya itu adalah motivasi kerja. Y itu adalah prestasi kerja. Di uji. Maka hubungannya apa? Hubungannya tinggi. Kalau 0,8. Tapi kalau R-nya 0,2. 0,02. Hubungannya bagaimana? Tinggi atau rendah? Rendah. Berarti hubungan antara prestasi kerja dengan motivasi kerja rendah. Artinya tidak ada hubungan dengan kata lain. Begitu ya. Apakah ada hubungan antara tanaman tumbuhnya tanaman dengan air? Apakah ada hubungan? Ada, Pak. Ada, ya kan? Sangat erat hubungannya. Kalau nggak ada air, tanaman tidak akan tumbuh. Bunga tidak akan tumbuh tanpa adanya air. Ya, tanpa adanya air, maka bunganya akan layu. maka airnya kalau ada hubungan yang erat berarti 0,9 0,95 jadi air ini rentangnya adalah 0 sampai 100 0 sampai 100 jadi semakin mendekati 100 persen maka semakin baik. Korelasi ini dinyatakan dalam persen. korelasi digantakan dalam persen. Namanya korelasi product moment. Jadi nanti ada korelasi person. Ya, korelasi person ada korelasi product moment tergantung jenis skalanya. Tapi kalau dia skalanya ordinal biasanya adalah korelasi product moment. Tapi misalnya kalau skalanya rasio maka nanti korelasi person korelasi kita gunakan. Itu nanti ada teorinya. Nanti kita lihat lagi. Nah, jadi contoh kalau kita melakukan uji validitas nah, ini respondent tabulasinya ya. Jadi ada yang 16 jawaban tadi ya, di tabulasi ya. Ada yang jawab 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Nah, ini kalau dalam SPSS ditotalkan ya. tapi kalau dengan perkembangan aplikasi sekarang nggak perlu kita totalkan ini. Ya, langsung aja dibuat butir pertanyaan pertama, butir pertanyaan kedua, tiga, dan seterusnya. Kalau SPSS bolehlah nanti kita totalkan. Jadi yang diambil nilai totalnya, bukan butirnya. Nanti ini kita praktikan. Nah, begitu juga lanjutannya. Jadi ada berapa respondennya? 35. 35. Ya kan? 35 orang yang jawab diantara 16 pertanyaan itu. Bagus. Nah, sehingga kalau menguji validitasnya, butir pertanyaan tadi, maka diapakan? Dihitung validitasnya ini. Ini X, ini Y. Dari mana X dan Y? dari sini, ini X, ini Y. Total dapat. 74, 47. 74, 47. 74, 47. Sementara X-nya ini. 4, 3 responden pertama yang menjawab. Lalu dikuadratkan. X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, lalu X kali Y. Untuk memasukkan pada rubus produk moment yang tadi. Sehingga person correlation-nya menunjukkan nilai 0,734. 0,734. 0,734 korelasinya bagaimana ini? Korelasinya bagaimana? Tinggi, rendah, sedang, atau tidak ada hubungan? tinggi, Pak. Tinggi, kenapa? Karena angkanya 73,4. Berarti hubungannya tinggi, hubungan antara X dengan Y tadi. Tinggi, ya. Lalu kita lihat product moment, air product moment. Air product moment tujuannya apa? Untuk menguji validitas. jadi untuk mengukur validitas, N-nya tadi 33, tarap signifikansinya 0,442. Maka dalam hal ini kita bandingkan dengan air product moment. Jadi air product moment ini kalau di dalam SPSS ini, tapi kalau dalam aplikasi statistik lain, dia sudah langsung dimunculkan angkanya. Derajat 5 persen 0,34. Kalau derajatnya 1 persen 0,442. Artinya kalau kita gunakan tarap signifikansi 1 persen, maka makin kuat pelitian itu. Mengukur validitas dan reliability. Kita gunakan saja tarap signifikansinya 5 persen. Jadi 0,34. Jadi di sini ini N-nya N-nya adalah observasi. Ini observasi, ini tarap signifikansinya. Tarap tingkat keyakinannya. Keyakinan atas kesalahan prediksi 5 persen. Keyakinan akan salah prediksi 1 persen. Jadi di sini sampai 1.000. Kalau kita respondennya ada misalkan respondennya tadi ada berapa tadi? 35. Maka 35 kita cari yang mana error moment-nya. 35 ini nanti 35 kurang 1. Artinya rumusnya N kurang K kurang 1. Artinya dari 35 itu 34. Berarti 0,339. Jadi inilah air product moment pembanding. Jadi setiap butir dimensi pertanyaan haruslah di atas 0,339. Kalau mau dikatakan valid. valid. Jadi kalau mau dikatakan valid, 16 butir pertanyaan tadi, masing-masing butir pertanyaan itu, nilai validitasnya haruslah di atas 0,339. Artinya kalau di bawah bagaimana? Kalau di bawah berarti responden kita kurang atau juga sampelnya dibuang. Yang tidak valid dibuang. yang tidak valid dari mana caranya? Setelah kita bandingkan dengan air product moment. Jadi air product moment 3,339 ternyata butir pertanyaan yang ke-16 itu 0,25. Nah maka butir pertanyaan itu dikeluarkan dari indikator yang kita tanyakan. Paham? Nah ini nanti saya perhatikan ya. Paham. Paham ya? Ya nanti ini kita contohkan. Saya debokan nanti. Tapi kita teorinya dulu. Nah selanjutnya dikonsultasikan dibandingkan nilai korelasi tarat alpha 1% tadi ya. Jadi indikatornya tabelnya 0,442 ya. Nah karena nilai airnya 0,73 yang berarti valid ya. Artinya air product moment lebih kecil artinya disini air correlation 0,734 lebih besar dibanding dengan air product moment yang hanya 0,442 jadi menyimpulkan butir pertanyaan nomor 1 valid digunakan sebagai instrumen. Yang penting harus lebih tinggi daripada air product moment. Nah dalam beberapa skripsi air product moment itu harus ditampilkan tabel kalau kita baca buku statistik itu ada tabelnya air product moment. Tabel person katanya kan. Tabel person correlation itu dilampirin di skripsi ya. Baik. Lalu mengukur reliability reabilitas Nah jadi mengukur reliability yaitu menunjukkan konsistensi hasil pengukuran seandainya alat ukur itu digunakan orang lain pada saat yang bersama. jadi uji reliability uji kandalan uji kandalan kusioner artinya yang kita tanyakan itu memang orang yang relevan untuk ditanyakan. Contoh kalau kita mau tanyakan tentang ikan produksi perikanan atau hasil tangkap ikan maka kita tanyakan sama siapa idealnya. Sama nelayan gitu kan. Maka pertanyaan kita itu andal ya. Butir pertanyaan itu andal. Tapi ketika topik penelitiannya produksi ikan tetapi ditanyakan sama abang supir Sudaku ya. maka tidaklah andal pertanyaan itu ditanyakan. Ya abang supir Sudaku mana tahu dia kan tentang ikan. Yang banyak tahu tentang ikan ya nelayan. Nah jadi ketika itu ditanya suatu pertanyaan kuisyoner itu ditanyakan ya. Kepada orang yang tidak ya andal ya untuk menjawabnya ya maka dikatakan tidak andal. Nah jadi bukti keandalannya nanti akan ada uji kandalan yaitu uji reliability Uji reliability ini artinya dengan kata lain objektivitas ya. Jadi mengukur objektivitas pertanyaan. Nah jadi mengukur reliability bagaimana nantinya dengan kronbach alpha dengan kronbach alpha. Jadi instrumen yang diberikan kepada responden sama ya. Jadi caranya dengan pengukuran belah dua atau juga nanti dengan kronbach alpha. Nah contohnya ini. Ini R-nya 0,958 ya. 0,58 maka nanti dibandingkan pada tabel reliability kronbach alpha-nya berapa? perbahagia misalnya 0,442 ternyata uji reliability nya 0,98 berarti andal atau tidak andal? Andal atau tidak andal? Reliable atau tidak? Reliable ya. Jadi dianggap reliable. Kenapa? Ya karena nilai uji reliability nya di atas daripada nilai embang batasnya yaitu nilai kronbach alpha yaitu 0,442 tapi kalau lebih kurang berarti pertanyaan itu tidak andal. Nah kalau dia pertanyaan tidak andal bagaimana? Dihapus dibuang ya atau ditambah sampelnya kalau udah ditambah sampelnya mudah-mudahan andal lagi ya. Berikutnya nah ini contoh butir pertanyaan yang ganjil ya. Jadi yang pertanyaan yang ganjil 15 ya. Skornya 15. Atau pertanyaan yang genap ya. Jawabannya genap ini. Atau pertanyaan belah 2. Reabilitas belah 2 ya. Ini ya. Nah jadi dengan demikian artinya semakin tinggi R-nya maka semakin andal ya. Baik. Nah itu dulu ya. Ada lagi yang mau kita tanyakan adik-adik sekalian silahkan. Ada? Baik kalau tidak ada itu dulu perkulian kita lah ya hari ini minggu depan nanti kita lanjutkan dengan menentukan populasi ya dan penarikan sampel. Populasi dan penarikan sampel. Baiklah kalau tidak ada sudah dipoto yuk si pesertanya. tolong dipoto dulu. Terima kasih. selamat menikmati Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, itu saja hari ini perkulian kita, dan kita lanjutkan kembali di minggu depannya. Sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu stay home, jangan kemana-mana, agar sehat selalu. Baiklah, selamat pagi. Bila itu, Pak Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.